Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tutorial desain Dengan menggunakan aplikasi di android Bersama fan cimek Sebelum saya mulai ke tutorial Bagi teman-teman yang mau belajar Cara membuat logo e-sport di Corel Draw Saya rekomendasikan ke channelnya Meracy Design Karena selain teman-teman bisa membuat logo di PC atau laptop Kalian juga bisa tahu cara menghasilkan dolar dari desain ya Untuk link channel ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe Oke Langsung saja ke tutorial Pertemuan sekarang kita akan belajar bersama-sama Cara membuat logo e-sport Lion di Android Kalau kalian ingin bisa membuat logonya Praktek bersama saya ya Dan tonton video ini sampai selesai Supaya tidak ketinggalan step by stepnya Kita mulai di step pertama Di step ini aplikasi yang kita butuhkan yaitu Pitch Art Pertama kita tentukan ukuran gambar Caranya ke tanda plus Pilih yang drawing atau gambar ya Pilih yang create new Karena teman-teman sukanya cara yang mudah Saya langsung saja pakai mentahan logo e-sport Kita masukkan vektor logonya Caranya ke ikon gambar Pilih yang foto Kalau teman-teman mau belajar cara membuat vektor Lion seperti ini Tonton saja tutorial yang ini Saya sudah jelaskan secara lengkap Saya pastikan kalian pasti bisa Saya lanjutkan Kita buat tameng dan ribbon Tetapi ke layar terlebih dahulu Tambahkan layar baru Ke ikon bentuk Pilih segitiga Yang fill Sesuaikan saja penempatannya Ke ikon hapus Pilih ikon persegi dan lingkaran Sama pilih yang segitiga Yang fill Tentukan tebal tipisnya Nah apabila ukuran logo kurang sesuai Untuk merubahnya ke layar Pilih layar yang ada logo Pilih titik tiga Pilih yang ubah bentuk Jika sudah Cek list Pilih layar yang ketiga Pilih layar yang ketiga Kemudian kalian rapikan garis tamengnya Masih di ikon hapus ya teman-teman Lalu buat ribbon Pindah ke ikon kuas lagi Ke ikon bentuk Pilih yang persegi empat Yang fill Ganti kuas warna Ke putih Saya percantik lagi Tampilan tamengnya Caranya sama ya teman-teman Simak saja ya Buat referensi model desainnya Sambil menunggu prosesnya selesai Yang belum subscribe Klik subscribe nya ya Khusus bagi yang sudah subscribe Kalau teman-teman mau dibuatkan Tentang tutorial desain Silahkan komen saja Nanti saya buatkan tutorialnya Tapi khusus yang sudah subscribe ya Kalau teman-teman suka sama tutorial yang saya berikan Klik like nya ya Klik like nya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya gunakan font dari amazon bagi teman-teman yang belum tahu cara menambahkan font ke aplikasi piece art tonton saja tutorial yang ini ada di brand channel saya ya untuk simpan ke galeri ke tanda panah yang ke kanan pilih simpan untuk memberikan efek warna kita beralih ke step yang kedua jangan lupa untuk subscribe dan aktifin loncengnya ya di channel ini kita akan belajar bersama-sama tentang desain di android di step ini menggunakan aplikasi pixel lab masukkan vektor logo yang sudah kalian buat di piece art caranya ke tanda plus pilih from gallery kita hapus dulu background yang warna putih ke menu bersegi 6 ke eraser color enablekan sesuaikan kapasitasnya jika sudah checklist kemudian masukkan background baru ke tanda plus pilih yang from gallery pilih saja to back untuk ke belakangkan sesuaikan penempatannya setukan logo dengan background caranya ke layar pilih icon yang di bawah checklist keduanya pilih icon penggabungan layar klik ok setelah itu kita hapus warna hitam sama ke eraser color untuk memberikan efek timbul atau kelihatan seperti logo 3D teman-teman ke emboss enablekan sesuaikan intensity ambient light cooler dan bevelnya kalau teman-teman mau masukkan warna ke menu bersegi 4 pilih yang color tetapi kalau kalian ingin memberikan efek warna dengan gambar yang lain caranya sama ya ke tanda plus pilih yang from gallery ke tubek nah disini kalau teman-teman mau merubah penempatan dan gambar yang di belakang susah ya untuk mengatasi hal seperti ini teman-teman ke layar pilih icon kunci sudah habis ya teman-teman untuk merubahnya sesuaikan saja warna yang diinginkan pada gambar pandai-pandai saja improve dan kreasikan desain kalian semakin sering kita belajar semakin kita bisa terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai selesai semoga bermanfaat ketemu lagi di tutorial selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati